Keluarga pasangan Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri kini sedang hangat-hangatnya. Saat ini mereka sedang menghapus sejak buram rumah tangga yang sempat memanas beberapa waktu yang lalu. Yama yang aktor selama ini disibukkan dengan syuting sinetron, FTV, atau film layar lebar. Sedangkan Arvita yang berprofesi sebagai pramugari tak kalah sibuk. Kesibukan keduanya boleh jadi yang membuat hubungan mereka merenggang. Tak ingin peristiwa buruk itu berulang, kini mereka memprioritaskan keharmonisan keluarga termasuk memanjakan buah hati mereka Marco. Pekan kemarin Yama dan Arvita memanjakan Marco di tempat wisata SeaWorld Ancol Jakarta. Dengan rupa bahagia mereka mengilingi akwarium raksasa menyaksikan kehidupan hewan-hewan air. Nah pemirsa ini sekarang kita sedang melihat ikan-ikan yang ada di akwarium utama sedang diberi makan oleh penyelam-penyelam yang profesional. Ada ikan pari, ada ikan hiu, ada ikan napoleon, tenggiri, ikan kakak, semua lagi dikasih makan oleh penyelam. Dan ada satu ikan yang lolos, sebentar ya. Ah ini ikan yang lolos, ikan yang minum susu. Melusuri terawangan raksasa adalah pengalaman baru dan mengesankan buat Marco yang baru kenap dua tahun. Nah pemirsa sekarang kami sudah berada di terowongan akwarium. Kok banyak ikan tuh kok? Ah itu ikan hiu tuh kok. Itu ikan hiu. Ini kan apa? Oh ini kan. Sejak kapan mandang di laut? Ikan cupang. Ini ada ikan tuna. Ada ikan kakak, ikan trans tujuh. Seneng banget ini kan kemarin kan aku apa namanya udah ninggalin anak istri 12 hari ke Jogja. Itu kan ini ada libur kira-kira 3 sampai 4 hari ke depan. Ini aku luangkan waktu untuk mereka berdua. Itu kan untuk melepas rindu, melepas tangan. Yama dan Arvita memperkenalkan hewan-hewan laut. Mereka pun baru menyadari bahaya penyu yang bisa dengan tiba-tiba menggigit karena memiliki mata yang rabut. Nah ini Marco akan diperkenalkan ke hewan penyu. Ini kok. Ini namanya penyu. Penyu besar. Eh pegang, pegang. Nah tuh. Gak berani, gak berani. Ya udah gak pamat. Tuh gak apa-apa penyunya kok. Tuh. Tuh baik kok tuh. Tuh. Kaljak kepala. Tuh. Ya ampun. Ya basah deh. Bajunya basah. Kepalanya kenapa? Gak gigit kan? Gak boleh, jangan kepalanya gak. Jadi ada pengetahuan sedikit untuk adik-adik di rumah kalau mau megang penyu. Boleh pegang penyu tapi jangan mulutnya. Karena kan penyu itu kan agak-agak rabu. Nah takutnya dia tidak bisa membedakan makanan atau yang bukan makanan. Karena kalau kegigit penyu itu rasanya kayak kejepit pintu mobil. Silahkan dicoba kalau mau ya. Pemain film pasukan Garuda, I Live My Heart in London ini juga tak menduga bahwa bintang laut memiliki 300 kaki. Selain juga berbahaya karena racunnya. Nah pemisah sekarang ini ada di kolam bintang laut. Yuk Marco kita bersahabat dengan bintang laut. Oh apa itu kok? Hah? Jangan dibawa ke atas bah. Oh iya loh. Kenapa? Oh gitu. Dia bernafas di air kan? Tuh. Tegang kok. Ih berani dia. Ih berani ya Marco ya. Berani dong. Kalau penyu tadi gak berani. Besar banget soalnya. Tuh berani. Hore. Ini namanya bintang laut tanduk. Nah kalau yang itu tuh yang tiga tuh dibawah itu kayak batu itu bintang laut. Nah yang ini bintang laut bintang laut pandal lagi. Bantal. Karena dia empuk. Karena dia empuk. Tuh empuk tuh. Oh iya. Kalau kita balik baru kelihatan. Coba dibalik. Nah gitu. Dia gak bergerak ya maksudnya? Bergerak cuman dia prosesnya itu gak kayak manusia lama. Dia merayap untuk pergerakannya gitu. Dan kalau kita bilang kalau bintang laut kan banyak yang bilang itu kakinya intima ya. Ternyata ini bukan kakinya Kak. Ini itu bagian lengan. Oh. Nah kalau kakinya itu ada tiga ratus. Di bawah. Selah-selah dari bintang lautnya nih. Jadi setiap satu garis ini tuh memiliki enam puluh kaki. Kalau kali lima berarti tiga ratus ya Kak ya. Untuk sementara, vakansi untuk merekatkan kembali rumah tangga Yama dan Arvita yang sempat retak telah terobati. Di waktu senggang nanti, Yama dan Arvita kembali akan berbagi kasih sayang untuk Marco. Buah cinta mereka yang masih haus kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih.